. Media Spanyol, bantah Barcelona bikin kesepakatan dengan Firmino. Kabar terbaru datang dari saga transfer target Inter Milan, Roberto Firmino, media Spanyol, Marca membantah rumor yang menyebut Barcelona, telah mencapai kesepakatan dengan Firmino. Padahal sebelumnya kabar telah santer beredar jika penyerang Liverpool itu, menjadi pemain yang masuk dalam radar serius Barcelona. Namun, Marca mengungkapkan bahwa Blaugrana menolak kesempatan untuk mengontrak pemain asal Brazil tersebut, ketika ia ditawarkan oleh agennya. Barca ditawari kesempatan untuk mengontrak Firmino secara gratis, tetapi mereka malah menolak peluang tersebut. Pasalnya Firmino bukan penanda tanganan prioritas Barca di musim panas 2023 ini, sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan menyelesaikan perekrutannya. Jadi, sumber dari Spanyol itu telah menepis rumor tentang kemungkinan Firmino merapat ke Barcelona di musim panas, karena ia tidak dilihat sebagai opsi prioritas mereka. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi Inter, yang juga masuk dalam rencana masa depan pemain Liverpool tersebut. Firmino telah memutuskan untuk hengkang dari Liverpool, yang membuatnya tersedia sebagai agen bebas di akhir musim. Ketika kontraknya habis, pelatih The Reds, Jurgen Klopp ingin mempertahankannya, namun sang pemain bertekad untuk mencoba tantangan baru, setelah menghabiskan 8 tahun di Anfield. Jurnalis ESPN, PSG dalam proses negosiasi untuk mengontrak Brozovic. Paris Saint-Germain dikabarkan tengah dalam proses negosiasi untuk mendatangkan gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic. Hal ini diklaim oleh jurnalis ESPN Perancis, Juan Torres, yang melaporkan melalui unggahan Twitter bahwa Brozovic sebagai target serius untuk memperkuat lini tengah PSG, yang telah memulai proses untuk mencoba merekrutnya. PSG sudah bersiap memboyong pemain Inter di musim panas 2023 ini dalam bentuk back Milan Skriniar, yang akan mereka tanda tangani dengan status bebas transfer, ketika kontraknya saat ini dengan Nerazzurri berakhir pada Juni tahun 2023. Namun, rencana juara Perancis itu mungkin tidak berhenti sampai di situ. Menurut Torres, PSG tertarik untuk mengontrak Brozovic, dan telah melakukan kontak dengan Inter untuk meminta informasi. Selain itu, mereka juga telah bertemu dengan agen Brozovic, untuk menjajaki kemungkinan kepindahan sang pemain. Bagian penting dari alasan mengapa pemain berusia 30 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan dari Inter, adalah karena telah terjadi keretakan antara dia dan klub, terutama mengenai penanganan dua cedera otot jangka panjang. Lukaku bertekad pertahankan performanya, seperti di Laga vs Empoli demi yakinkan Inter Milan. Romelu Lukaku menjadi bintang kemenangan Inter Milan atas Empoli dengan skor 3-0 dalam Laga Pekan ke-31 seri A2 gol disumbangkan Lukaku dalam kemenangan tersebut. Lukaku pun bertekad untuk terus tampil seperti di Laga tersebut, selama sisa musim ini, demi meyakinkan Inter Milan agar mempertahankannya untuk musim depan. Sebagaimana dilansir Coriri dello Sport, penyerang asal Belgia itu berharap dapat bermain sebanyak mungkin selama sisa musim ini, sehingga ia dapat meyakinkan Inter agar mempertimbangkan untuk menegosiasikan perpanjangan pinjaman dengan Chelsea. Seperti diketahui, situasi Lukaku di Inter masih belum jelas, di mana pemain berusia 29 tahun itu saat ini hanya dipinjamkan dari Chelsea, hingga akhir Juni tahun 2023. CEO Nerazzurri, BP Marota telah mengkonfirmasi bahwa sang striker akan kembali ke Chelsea saat masa pinjamannya berakhir, dan kemudian klub akan melihat apakah kesepakatan pinjaman lainnya dapat disepakati. Telah dilaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan memperpanjang masa pinjaman Lukaku, karena mereka telah melihat cukup banyak penampilannya yang mengecewakan, selama musim ini karena dilanda cedera. Namun, masih ada waktu bagi pemain Belgia itu jika ia bisa terus bermain, seperti yang ia lakukan saat melawan Empoli pada akhir pekan lalu, di mana penampilannya tersebut menjadi bukti, jika ia masih mampu memberikan kontribusi terbaiknya. Demi dapatkan Onana, Chelsea siap tawarkan Kepa Arisabalaga ke Inter Milan. Chelsea dilaporkan akan menggelar pertemuan dengan Inter Milan, dalam minggu ini untuk membahas kemungkinan transfer keeper Andre Onana, dan mereka bersedia memasukkan Kepa Arisabalaga dalam kesepakatan. Penjaga gawang Cameroon berusia 27 tahun itu, tampil luar biasa bersama Nerazzurri, sejak bergabung dengan status bebas transfer musim panas lalu, dan semakin dikaitkan dengan kepindahan ke The Blues dalam beberapa bulan terakhir. Onana mencatatkan 15 clean sheet dalam 33 penampilan di semua kompetisi musim ini, dan menjadi salah satu pemain terbaik Inter, yang membuatnya menarik perhatian klub-klub Eropa. Seperti yang dirinci oleh La Gazeta dello Sport, Chelsea siap bertemu dengan Inter minggu ini, kemungkinan sebelum pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Juventus. Untuk membahas kepindahan Onana, Nerazzurri menginginkan sekitar 40 juta euro untuk sang keeper, dan Chelsea bagaimanapun juga bersedia mengirim Kepa ke Meazza sebagai gantinya, sebuah ide yang terbukti menarik. Terima kasih telah menonton!